Mirsa ratusan petugas pemadam kebakaran mendatangi kantor badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan atau BKPP di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung, Senin Petang. Mereka menuntut kepala seksi segera dipindahkan karena berperilaku tidak sesuai dengan pekerjaan pemadam kebakaran. Ratusan pegawai pemadam kebakaran yang tergabung dalam rescue mendatangi kantor badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan atau BKPP di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bandung, Senin Petang. Dengan membawa mobil pemadam, para petugas rescue beraksi di kantor BKPP dan meminta kepala seksi Susanto diturunkan dari jabatannya karena sudah menyalahi aturan petugas pemadam kebakaran. Jika aspirasi yang telah mereka ajukan tidak dipenuhi, mereka meminta pihak dinas BKPP segera menindaklanjuti tuntutan mereka sesuai fakta di lapangan. Menurut seorang petugas damkar, Rizal Rifai, pelayanan diskal sebenarnya gratis. Tapi untuk evakuasi sarang tawon, KASI menargetkan harus berbayar sebesar 500 ribu rupiah. Evakuasi sarang tawon saja, dia menargetkan kepada masyarakat, ada nilainya kepada masyarakat, jadi pelayanannya harus berbayar. Seperti ini, evakuasi sarang tawon dan lain-lainnya. Itu kalau untuk sarang tawon diperkirakan berapa? Diminta oleh saudara-saudara? Dinas Pakaran, dan itu semua, dia membuat semuanya. Petugas rescue dan warga meminta badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan menindaklanjuti aksi tersebut.